Intro Pemirsa kita akan memasuki habar nang panambayan Di tengah pandemi virus corona nang belum jua melandai di Kalimantan Selatan Ketua Bawasu Republik Indonesia justru berkeliling memantau proses verifikasi faktual di Banua Salah satunya nang disinggahi adalah Bawasu Banjarmasin Kedatangan orang nomor satu di badan pengawas pemilu ini Didampingi Ketua Bawasu Kalimantan Selatan jelang tengah hari Senin 6 Juli 2020 Di tengah pandemi virus corona nang belum jua melandai di Kalimantan Selatan Ketua Bawasu Republik Indonesia abahan justru berkeliling untuk memantau proses verifikasi faktual di Banua Salah satunya nang disinggahi adalah Bawasu Banjarmasin Kedatangan orang nomor satu di badan pengawas pemilu ini didampingi Ketua Bawasu Kalimantan Selatan Erna Kaspia Jelang tengah hari Senin 6 Juli 2020 Sebelum masuk ke kantor Bawasu Banjarmasin di jalan Dharma Praja Banjarmasin Timur Abahan pun membubuhkan tanda tangan di wallpaper pesan nang ada di aula pressroom media Banyak yang mahasiswa, ada juga petunis di sini Dalam pertemuan yang dihadiri sebagian anggota Panwas Cam ini, Ketua Bawasu Kalimantan Selatan Erna Kaspia mengaku terenyuh Melihat semangat anggota PPS-1 PPK melakukan verifikasi faktual di tengah pandemi virus corona Menurut Erna Kaspia, biasanya melakukan pekerjaan perpak dalam situasi normal Namun Waihini menggunakan APD One menjaga jarak Erna Kaspia berharap adanya petunjuk One arahan supaya mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik Agar menghasilkan pil keadaan yang berkualitas Jadi pertama di upload kawan-kawan di grup itu, di visi pengawasan, di grup pengawasan itu saya terenyuh melihatnya Sampai mengincirkan air mata juga Ini dalam kondisi pandemi yang saat ini di wilayah Kalimantan Selatan itu posisinya meningkat Kauan-kauan harus bekerja karena harus menerjakan keadilan dunia Dan harus melaksanakan tugas-tugas sebagai penyelenggara pemilik Jadi saya mengapresiasi luar biasa terhadap kerja kawan-kawan di unkat bawah Khususnya selesai kewiliran desa, kawan-kawan kecangatan juga Yang tetap turun ke lapangan warna pun dalam kondisi yang tidak normal Jadi biasanya kita dalam kondisi normal melakukan tugas dan pengawasan Dengan tidak harus memakai APD Tetapi hari ini bekerja ke lapangan dengan APD yang berhubung Nah mungkin kami sangat berharap arahkan bimbingan dari Pak Ketua Supaya kami bisa dan orang-orang jajah Kita tetap di tingkat loing yang bisa melaksanakan tugas Kedepan dalam menunjukkan pilkada yang berkualitas Bahwa dalam pandemi ini kami tetap bisa melaksanakan tugas-tugas Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Abhan Wai Takwani Prima TV Meminta seberataan Bawaslu di Banua Untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan sebaik-baiknya Won tetap berpedoman pada aturan hukum, jua undang-undang Serta menjaga integritas dalam menyelenggarakan pilkada ini Sedangkan kuncinya agar pilkada ini bisa berjalan dengan aman Won baik, Ujar Abhan adalah di penyelenggaraan pemilu Arahan kami adalah melaksanakan tugas-tugas pengawasan ini dengan sebaik-baiknya Tetap berpedoman pada aturan hukum, undang-undang Dan PKPU menjadi berdoman juga Dan jaga integritas dalam penyelenggaraan pilkada ini Karena kuncinya pilkada ini bisa aman, bisa baik Tentu di penyelenggaraan Penyelenggara harus adil, objektif Sebelumnya Ketua Bawaslu Republik Indonesia ini melakukan kunjungan Sekaligus pemantauan di beberapa daerah di Kalimantan Selatan Yaitu Kota Baru dilanjutkan ke Tanah Bunggu, Balangan, Kabupaten Banjar, Wan Banjar, Masin Kemudian sebelum meninggalkan Banua, mampir dulu ke Banjar Baru